Anda sendiri melihatnya setuju ya dengan pandangan seperti itu? Ya pertanyaannya kita serius apa enggak itu saja. Kalau hanya bunyi-bunyian ya poros maritim tapi kasal atau panglimanya cuma satu tahun jadi panglima. Padahal idealnya pengalaman saya, kalau kita mau menerapkan itu tiga tahun minimal dalam dinas. Kenapa tiga tahun misalnya Pak Pondok? Nah tiga tahun pertama, tahun pertama dia harus mengenai dulu. Ketiga angkatan dengan baik. Tahun kedua langsung dia, apa perencanaannya dia. Tahun ketiga dia aplikasikan, mantapkan. Kalau sekarang satu tahun, ya dia baru mau mengenali angkatan udara seperti apa, angkatan udara seperti apa itu baru perkenalan. Lalu bagaimana mau dikombain dengan angkatan laut? Menurut Bukone tadi paling tidak bisa membuat roadmap dalam konteks satu tahun tadi. Teoritisnya seperti itu. Tapi pengalaman saya bertugas tidak mungkin. Karena pengalamannya dia waktu delapan bulan. Nanti dalam tiga bulan, empat bulan pertama baru perkenalan. Baru dalam perkenalan, baru dia mengetahui. Baru dia mau sampaikan seperti apa, menjelaskan. Orang-orang belum percaya atau belum mengerti, sudah diganti. Delepan bulan, sembilan bulan. Jadi kalau kita mau serius, harus direncanakan. Pemilih bacaan itu paling tidak tiga tahun. 3 4 5 5 6 10 11 10